Hai guys, a day in my life bersama Extra Basket Kali ini, saya Glenn akan mendampingkan anak-anak multimedia nih Sekalian kita ngajarin apa aja teknik dasar yang ada di dalam basket Saksikan ya keseruannya Oke, ayo guys Halo guys Oke, sekarang ini kita lagi bareng sama salah satuan multimedia nih Yang ingin kita ajarin main basket Ini dengan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Chester dari multimedia Kali ini, mungkin aku akan jelasin sekitar 3-5 teknik dasar dalam basket Ya, yang pertama Oke, yang pertama ini teknik dasarnya ada yang namanya paling dasar Dribble Dalam basket Kalau kalian mau main, ya pasti kalian membutuhkan dribble Kamu kalau misalnya mau dribble ini ya? Iya Kamu dribble, pokoknya posisimu harus kuda-kuda Oke Nah, kuda-kuda terus ini dribble, biasa aja Pokoknya boleh dipantulin Pokoknya jangan sampai bola ini gini Sampai atas Jangan sampai tanganmu ini dibawahnya bola Jadi kamu main sambil gini Nah, coba kamu Nah, ini agak turun lagi gini Padannya tegak Nah, terus kalau bisa pandangannya tuh jangan fokus ke arah bola Fokusnya ke depan Kalau misalnya kamu latihan kayak gini Itu bisa kamu latih di rumah sendiri tuh Sekitar ya sehari kamu bisa beberapa menit aja Latihan dribble kanan atau kiri ganti-gantian aja Oke Sekarang kita lanjut ke teknik dasar yang kedua Untuk teknik dasar yang kedua Ini ada teknik dasar namanya layup Ini cara paling gampang untuk kita masukin bola kering Nah, caranya tuh gini Oke, pertama Kalian kan tadi udah Kamu kan tadi udah tak ajarin caranya dribble tuh gimana Nah, sekarang kita tuh Misal kita dari luar sini Kalau bisa ambil satu atau nggak dua dribble Nah, nanti untuk layup Kamu cuma boleh ambil satu sampai dua step Nggak boleh lebih dari dua step Kalau misalnya lebih Itu akan kena violation namanya traveling Oke Ini ya Sekarang kamu tunjukin dulu Nah, itu caranya Jadi kamu tuh Jadi habis dua step Usahain dua step dulu ya Itu kamu langsung Ini diangkat Ditaruh gini aja Jadinya nanti gini Coba sekarang kamu kan Lihat Jadi kalau misalnya kamu mau bisa ya gampang masukinnya Ya tinggal dilatih aja terus-terusan Nanti kebiasa loh Untuk teknik yang ketiga ada yang namanya syuting Kalau misalnya syuting nih Jujur aja ya Aku sendiri Aslinya masih agak kurang juga Nah Kalau misalnya mau syuting Itu posisi dasarnya itu Kaki kamu harus kuda-kuda selebar bahu Oke Kalau mau Ini nanti kamu pompain dari sini Barangnya ke atas bareng Sama Ini naik juga Oke Jadi Nah Pokoknya kamu pas syuting Tangan harus Terus Ini syuting gini Tangan ini situ Harus 90 derajat Oke Nah Jadi nanti Kamu syuting Untuk tambah powernya Dari kaki Dari badan Semua dipakai Oke Jadi Nanti kita sudah Fokus sama flicknya aja Publik Dari pergelangan tangan Coba contohin dong kak Tuh kak Coba ya kak Coba kamu gantian Nah Tadi itu kamu tuh Masih agak gini Kurang Kurang Kalau misalnya Kekurangannya tuh kamu Posisinya tanganmu tadi Kamu langsung gini Karena kamu posisinya kak gini Powernya jadinya gak masimal Jadi kamu biasain Angkat bareng Jadi posisi bolanya tuh Kayak Dirus Dirusnya naik Jadi enggak Coba lagi Masih latihan ya Masih latihan ya Masih latihan guys Mungkin ya Passing Tatihan passing itu sendiri ada tiga Passing itu ada namanya Board Pass Board Pass itu mulai dipantulin Terus yang kedua ada Cash Pass Cash Pass itu mau latihan ke dada Menurut temen kamu sendiri Terus yang ketiga ada Overload Pass Sekarang Langsung aja Tentang contohin aja Kayak lebih gampang Lebih gampang di Mengertinya Yang pertama Kalau yang bakalan aku ajarin itu Posisinya Board Pass Untuk passing itu Semua kuda-kuda di basket itu Sikit ya 11-12 lah Tapi emang harus lebar bahu Jadi Kamu yang kanan ini Pokoknya kaki yang kamu Paling kuat Kaki paling kuat kamu itu di depan Jadi misalnya ini Bounce Pass Jadi Bounce Pass itu Kamu side Satu Satu kali pantulan aja Satu bounce Jadi Setelahnya itu Datangnya kayak Main Sait Pas ke dadanya Terus yang kedua Posisinya tetap sama Cuma ini bedanya Gak usah dipantulin Jadi kamu dorong tadi Tadi Chest Pass Cuma dong Ini yang Bukannya punya chest pass Ini tuh Tepat ke arah dadanya Temen kamu sendiri Terus yang ketiga Posisinya Posisinya juga Pertama Cuma Ini kamu Pastinya dari atas kepala Namanya overhead pass Overhead ini Usahain tetap sama Pastinya tetap ke arah dadanya Nah mungkin Untuk teknik-teknik dasar itu Kayak gitu aja sih Jadi nanti Buat Ya Kamu harus pelajari Lebih dasar lagi Lebih Baik lagi Jadi nanti Kamu kalau misalnya Udah bisa teknik dasar Semuanya udah Kalau kamu kuasain Nanti kamu pasti bisa Jago main basket Oke guys Kira-kira ya Cuman Segitu Teknik-teknik dasar Yang ada di basket Oke guys Terima kasih Udah menonton Pada day in my life Bersama Extra basket Kali ini Kali ini Saya Glenn Karolus Tadi Nugro Dari extra basket Mengenarkan diri dulu ya guys Dadah Oke guys Thank you udah nontonin kita kali ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Ke channelnya UnsurTV ya guys Untuk Liatin Keseruan Extra-Extra Ataupun Kegiatan di unsur kita selanjutnya See you Tadi Nugro